Baik ya, artinya penelitian ini jangan sendiri-sendiri kan. Nanti kalau sudah sendiri-sendiri, kita pemakaiannya juga, empat-empatnya melanjutkannya juga agak sulit. Jadi maksudnya dari Badan Litbangkes, dari Kementerian Kesehatan, ingin menginagikan. Dan di dalam ini kami juga melihat bahwa ada rumah sakit yang sangat memerlukan satu pelayanan yang bermutu pasti. Dan kemudian juga banyak, tentu rumah sakit ini selalu terkait juga dengan fakultas kedokteran. Kita kan juga, mereka juga sering sekali melakukan inovasi. Dan saat ini saya lihat lagi di jajannya Ibu Engkul, formal us, itu kita sudah mendorong inovasi-inovasi atau alat-alat kesehatan yang buatan dalam negeri, ini meningkatnya luar biasa. Karena kita sinagikan, kita bantu, dan kemudian kita dengan kebetulan mereka juga mempunyai yang namanya ikat halus. Jadi kalau misalnya tinggal pesan, Anda mau pesan apa deh, masker gitu. Anda bisa tinggal ketik di ikat halus, terus Anda bisa beli dalam hal ini. Nah ini kenapa? Ini meningkat terus sampai dengan alat-alat kesehatan. Tapi kami menginginkan lagi, tentu inovasi-inovasi yang baru. Ini yang direkatkan oleh Badan Litbangkes. Jadi misalnya, tadi yang saya cerita, ada dokter yang sebenarnya bisa, dokter, saya nggak tahu apa, membuat alat anestesi. Atau membuat pemeriksaan laboratorium yang saya ingat, dengan cara yang sederhana sekali, yang bisa dibawa sampai ke pendalaman misalnya, untuk mencek seseorang, ya, DHS atau tidak. Sederhana sekali, dan bisa dipakai seperti panci lah istilah saya. Nggak punya listrik, pakai kompor. Nanti kita tahu, ya, ini dengan cepat kita tahu, ini orang diabetes, gitu. Nah, tapi memang mungkin masih lebih lagi, itu screening. Tapi nanti kita berapa kadarnya, nggak sembarangan terus kita kasih. Tapi kita udah ingat, ibu-ibu di diabetes. Mungkin baru yang itu kita bawa ke laboratorium, kita cek berapa tingginya gula-gula. Seperti ini kan bisa efisien, kan? Nah, sangat-sangat efektif yang bisa kita manfaatkan. Jadi dengan adanya nanti increase ini, saya kira, saya mengharapkan, ini memang bisa disinadikan. Tadi saya berkata dengan satu industri, misalnya ada industri di dalam, ada juga dari fakultas, yaitu pusat penelitian, dari UI tadi ada, juga ada dokter yang memang aklinya spesifik, gitu. Tadi saya sebut, misalnya tulang-tulang ini, kalau patah-patah, Anda kan mesti pasang pen, pasang engso, kadang-kadang itu udah buatan Indonesia. Gak ada ya di utropago. Murah kan, jadinya lebih murah.